Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengetok palu membatalkan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU Pilkada dengan alasan korum atau jumlah kehadiran anggota DPR belum memenuhi batas minimum. Tercatat rapat paripurna hanya dihadiri 89 orang dari 557 anggota Dewan. Atas hal itu, pimpinan DPR akan menggelar rapat badan musyawarah untuk menjatuhkan ulang rapat paripurna. Merujuk pasal 279 dan 281 aturan tata tertib DPR, syarat korum sidang yakni harus dihadiri lebih dari separuh anggota DPR. Anggota secara fisik izin 87 orang. Oleh karena itu, kita akan menjatuhkan kembali rapat badan musyawarah untuk paripurna karena korum tidak terpenuhi. Sedangkan di luar gedung DPR, aksi masa masih terus berlangsung menolak pengesahan RUU Pilkada. Ribuan personel gabungan turut mengamankan pada aksi hari ini. Jejaran personel TNI Polri pun disiagakan di sejumlah lokasi demo seperti DPR, patung kuda, MK, dan KPURI dengan harapan penyampaian aspirasi berjalan aman dan juga lancar. Terima kasih telah menonton!